Intro Belum memulai ibadah kita siang hari ini Mari kita siapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan Pakai baju yang rati Selama mendengarkan firman Tuhan, kompulis dan dedek alpanis Jangan sambil makan, bermain, atau jalan-jalan ya Ikuti instruksi yang diberikan Memuji Tuhan dengan semangat I've got a joy, 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 joy down in my heart Down in my heart, down in my heart I've got a joy, 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 joy down in my heart Down in my heart to stay Halo Kak Boni Kak Boni lagi ngapain? Kayaknya happy banget Iya Kan sebentar lagi kita mau ikut ibadah E&Kids Kamu juga sudah siap kan Moni? Iya dong Kak Moni sudah siap mau ikut ibadah E&Kids Oh iya Kak Boni Kita tanya yuk sama teman-teman di rumah Apakah mereka juga sudah siap untuk mengikuti ibadah E&Kids siang ini? Oh iya bener Hai teman-teman Apa kabar semuanya? Wah Moni Sepertinya teman-teman di rumah sudah siap semua untuk ikut ibadah siang ini Wah luar biasa ya Kak Boni Teman-teman kita di E&Kids Eh Moni aku mau tanya nih sama kamu dan juga teman-teman di rumah Tanya apa sih Kak Boni? Hmm seandainya Tuhan Yesus datang bertamu ke rumah kalian bagaimana perasaan kalian? Wah pasti Moni senang sekali Kak Dan teman-teman di rumah juga pasti sama dengan Moni Perasaannya benar kan teman-teman? Eh tapi kenapa Kak Boni kok tiba-tiba bertanya seperti itu? Oh gak apa-apa Moni Kak Boni hanya ingin tahu aja perasaan kalian Hehehe Oh iya Kak Hari ini apa ya kira-kira firman Tuhan yang akan kita pelajari? Kak Boni tahu gak? Tahu dong Kan Kak Boni sudah tanya Miss Dewi kemarin Minggu ini kita akan belajar dari kisah Maria dan Marta Dimana Yesus datang bertamu ke rumah mereka Mau tahu gak kisahnya? Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan siang hari ini Oke? Eh ngomong-ngomong teman-teman sudah pada nunggu loh Mon Untuk mulai beribadah Kalau begitu kamu pimpin doa ya sebelum kita mulai Ayo teman-teman kita berdoa Ayo teman-teman kita berdoa bersama-sama ya Tuhan Yesus terima kasih untuk siang hari ini Berkati ibadah kami Tuhan Agar kami semua bisa fokus Kami bisa menyembah Tuhan Memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus Terima kasih Tuhan Berkati waktu kami beribadah Di dalam nama Tuhan Yesus Amen Selamat siang adik-adik semuanya Mana suaranya? Oke good job Kita mau menyembah Tuhan Memuji Tuhan Berikan yang terbaik buat Tuhan Ayo semuanya yang semangat ya Oke Give me all in my life Give me burning Give me all in my life I pray Good job Give me all in my life Give me burning Give me burning till the break of day Give me all in my life Give me burning Good job Give me all in my life I pray Give me all in my life Give me burning Give me burning till the break of day Sing Hosanna Angkat tangannya semuanya yuk Sing Oke tangannya yang belum diangkat ayo diangkat Sing Give me joy in my heart Give me praise Give me joy Good job Give me joy in my heart Give me praise Give me praise Give me praise Give me joy in my heart Good job Give me joy in my heart Yes Give me praise Give me praise Give me praise till the break Sing Hosanna Angkat tangannya Sing Hosanna 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 Berikan tepuk tangan yang beriah buat Tuhan. Wah luar biasa ya. Semangat semuanya. Kalau yang belum semangat, harus semangat untuk memuji Tuhan. Oke adik-adik, kita akan menyembah Tuhan ya. Semuanya fokus. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yes Lord. Kami menyembah engkau Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk engkau. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Benar Tuhan. Menyembahmu disini. Katakan ku percaya. Ku percaya. Kau. Ada bagiku. Ada bagiku. Tak usah. Tak usah. Tak usah ku takut. Sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Kau di dalamku. Tak usah ku cemas. Kau hiburku. Saat ku lemah. Kau buatku. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Ajar perkasa. Perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Ajar perkasa. Perbuatanmu. Katakan di hidupku Tuhan. Di hidupku. Kita menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik ya. Adik adik. Buat Tuhan kita. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Kami menyembahmu Tuhan. Menyembahmu disini. Ku percaya kau. Ada bagiku. Katakan. Tak usah ku takut. Tak usah. Karena apa? Katakan. 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 Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Yes Lord. Ajar perkasa. Perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Katakan. Ku nyanyi haleluya adik-adik. Sama Tuhan ya. Ku nyanyi haleluya. Ayo angkat tangannya. Ku nyanyi haleluya. Ayo angkat tangannya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Benar Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Benar Tuhan kita hebat adik-adik. Perbuatanmu di hidupku. Di hidupku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Benar Tuhan. Tuhan kita luar biasa adik-adik. Tuhan kita baik. Mari kita berdoa ya adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini. Hari yang luar biasa. Engkau sungguh amat baik Tuhan. Untuk kehidupan kami Setiap anak-anakmu Tuhan Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu Bahkan sampai hari ini Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan Sebentar kami akan mendengarkan firmanmu Berkati setiap kami Untuk kami menjadi anak-anak yang taat Anak-anak yang fokus terhadap firman Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Semua adik-adik katakan Amen Ketika Yesus dan murid-muridnya Sedang dalam perjalanan ke Yerusalem Sampailah mereka di satu desa Dimana Maria dan Marta tinggal Maria, kamu tahu gak Yesus akan melewati desa kita Bagaimana kalau kita mempersilahkan Yesus Mampir di rumah kita Wah, ide bagus tuh Oke, kalau gitu sekarang Kita bersih-bersih rumah dulu Supaya waktu Yesus datang Rumah kita sudah bersih dan wangi Iya, ayo Wah, sudah jam berapa ini? Aku harus kepasan membeli beberapa sayur dan daging segar Kamu jangan lupa masak nasi dan memotong beberapa buah Buat Yesus dan murid-muridnya ya Maria Beres Serahkan semuanya padaku Tadi waktu di pasar Aku mendengar orang banyak mengatakan Yesus sudah sampai ke kampung kita Rasanya Yesus sudah dekat Aku akan keluar menunggu Yesus Maria, kamu bantu motong daging dan sayur di dapur ya Lalu Yesus pun sampai di rumah Maria dan Marta Marta menyambut Yesus dengan penuh sukacita Silakan masuk Yesus Duduklah dahulu Akan aku panggilkan saudaraku Maria Maria, Maria Iya, aku datang Maria, ini Yesus Ayo beri salam Oh, Yesus sudah ada di sini Selamat datang di rumah kami Yesus Yesus, sebentar ya Aku ambilkan minum dulu Silakan diminum ya Ayo, bantu aku di dapur Belum selesai nih makan malamnya Kamu ke dapur dulu aja Nanti aku susul Yesus Yesus mengajarkan banyak hal Dan Maria hanya duduk di kaki Yesus Mendengarkan dengan seksama Maria Maria, ayo dong bantuin aku Kok kamu cuma duduk-duduk aja sih Bentar Marta Aku sedang mendengarkan Yesus Kapan lagi ada Yesus di rumah kita Aduh, ayolah Kita siapkan makan malam dulu Nanti saja Sebentar lagi Yesus Yesus Apakah engkau hanya membiarkan Maria Maria duduk di sini mendengarkan engkau Sementara aku sibuk sendiri di dapur Mempersiapkan makan malam Suruhlah Maria membantuku juga Marta, Marta Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal Tetapi Hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Selamat siang adik-adik Ian Kids Bagaimana kabar kalian minggu ini Tetap luar biasa ya Adik-adik Tadi kita sudah menyaksikan drama Yang menceritakan tentang Marta dan Maria Kedatangan tamu spesial Nah ada yang tahu gak Siapa tamu spesialnya Ayo Iya Tuhan Ye Tuhan Yesus Nah kalau adik-adik mau tahu kisahnya Ini ada loh di dalam Alkitab Di dalam firman Tuhan ya Adik-adik bisa baca itu Di Inji Lukas Pasal yang ke 10 Ayat 38 sampai 42 Nah adik-adik Miss Dewi mau tanya Semisal ya Pak Jokowi Siapa yang tahu Pak Jokowi Ya Presiden kita ya saat ini Ya seandainya Pak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi datang bertamu Atau berkunjung ke rumah kalian Nah bagaimana perasaan kalian Hmm Pasti seneng ya Seneng Bangga Ya Karena Kita kedatangan orang penting Ya Orang yang terkenal Dan untuk itu Pasti adik-adik bersama dengan keluarga Mempersiapkan semuanya dengan baik Ya Untuk menyambut kedatangan Pak Jokowi tadi Bener gak Ya Nah adik-adik Ini juga terjadi loh Pada saat itu ya Maria dan Martha Mereka juga sama Ya Mereka merasa seneng sekali Pada waktu mereka tahu Bahwa Tuhan Yesus akan datang ke rumah mereka Ya Karena di zaman itu Tuhan Yesus sangat terkenal Ya Semua orang ingin melihat Tuhan Yesus Jadi Pada waktu Tuhan Yesus mau datang ke rumah Martha dan Maria Mereka Wah seneng banget gitu ya Mereka waduh sibuk gitu ya Nah Lalu apa yang terjadi Pada saat Tuhan Yesus Ada di rumah Maria dan Martha Ya Tadi kita sudah lihat kan Di drama Dimana Martha sibuk sekali ya Masa Ke belakang Ke depan Pokoknya Dia sibuk untuk Menyiapkan segala sesuatunya Ya Untuk melayani Tuhan Yesus Sementara Apa yang dilakukan Maria Maria cuma Duduk Di dekat kaki Tuhan Ya Dia mendengarkan Tuhan Yesus berbicara Ya Tuhan Yesus ngomong Tuhan Yesus ngajar Pada saat itu Lalu Apa yang terjadi Dengan Martha Ya Ketika dia melihat Maria Cuma duduk dekat sama Tuhan Dan dengerin Tuhan ngomong Martha jadi kesal Ya Dia kesal Kenapa kok Maria cuma duduk aja Dengerin Tuhan Yesus bicara Sampai akhirnya Ya Si Martha komplain kan Sama Tuhan Dia ngomong Tadi kita udah lihat ya Dia komplain sama Tuhan Yesus Tuhan kamu gak peduli ya Aku sibuk Sementara Si Maria Gak bantu aku Ya Poinnya seperti itu Lalu Gimana Respon Tuhan Yesus tadi Ada yang tahu Apakah Tuhan Yesus menegur Maria Karena Maria gak bantu Martha Atau sebaliknya Nah Ternyata Tuhan Yesus gak negur Martha Ataupun Maria Ya Artinya apa Artinya apa yang dilakukan Martha Bukanlah sesuatu yang salah Dan apa yang dilakukan Maria juga Gak salah Ya Tapi justru Tuhan Yesus memuji Maria Ya Tuhan Yesus katakan Pada Martha Bahwa Maria telah Memilih bagian yang terbaik Jadi ketika si Martha komplain sama Tuhan Tentang Maria Ya Tuhan Yesus malah Ngomong sama Martha Ya Bahwa Martha Martha Engkau menyibukkan diri dengan semua itu ya Banyak perkara Seperti itu Ya Dimana Sebenarnya Tuhan Intinya itu Dari cerita yang kita lihat tadi Bahwa Tuhan itu mau Dan Tuhan itu senang sekali Ya Ya Pada waktu kita memiliki kerinduan Untuk selalu yang terbaik Untuk selalu dekat dengan dia Ya Jadi Apakah salah kalau kita sibuk melayani Tuhan Melakukan banyak hal Tidak salah dengan semua itu Ya Tetapi Lebih dari sebuah itu Sebenarnya Tuhan rindu Ya Adalah keinginan Tuhan Kerinduan Tuhan Yaitu untuk supaya kita Anak-anak ini Anak-anak Tuhan ini Selalu dekat dengan dia Memiliki hubungan yang intim Memiliki hubungan yang dekat dengan Dengan Tuhan Yesus Nah Caranya seperti apa Dengan kita membangun Hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu Setiap hari Ya Kita membangunnya Melalui doa Dan juga membaca firman Tuhan Nah adik-adik Jadi ketika adik-adik Setiap hari selalu menyiapkan waktu ya Untuk berdiam diri Mengambil waktu untuk tenang Berdoa Membaca firman Merenungkan firman Itu adalah waktu dimana adik-adik Membangun ya Kualitas hubungan kalian Hubungan pribadi kalian dengan Dengan Tuhan Dan Itu Yang Menyenangkan hati Hati Tuhan Ya Miss Dewi percaya ya Bahwa Pada waktu kita Melakukan banyak hal untuk Tuhan Tuhan senang Tetapi Tuhan lebih senang lagi Ya kalau kita ini Mengutamakan hubungan kita dengan Dengan dia Ya Jadi adik-adik ingat ya Tuhan Yesus itu Rindu Untuk datang Dan tinggal Di dalam hati Dan kehidupan Kalian Pertanyaannya Maukah Kalian Maukah kita Menyediakan waktu Untuk duduk diam Dan mendengarkan Tuhan Berbicara Kepada kita Sehingga Dari situ Kita bisa melihat Hubungan kita dengan Tuhan itu Semakin hari Semakin dekat Semakin erat Dan tentu Ya Pada waktu kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Pada waktu kita menyediakan banyak waktu Untuk bersekutu dengan Tuhan Melalui doa dan pembacaan firman Ya Tentu Pengenalan kita akan Tuhan itu juga Akan terus bertumbuh Dan sudah pasti Kasih kita akan Tuhan juga Akan terus bertumbuh Bertambah Oke Nah Miss Dewi mau berdoa Buat adik-adik Buat setiap kita ya Yang siang hari ini beribadah Dan mendengarkan firman Ya Miss Dewi mau berdoa buat kalian semua Biarlah Tuhan Yesus terus menolong kalian Untuk setiap hari punya kerinduan Untuk lebih dekat sama Tuhan Untuk lebih mengenal dan Mengasihi Tuhan Yesus Oke Nah adik-adik Sebelum kita selesai Mari kita tutup ibadah kita dalam doa ya Miss Dewi juga mau berdoa buat setiap kalian Dimanapun kalian berada Yuk kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk siang hari ini Terima kasih untuk firmanmu Yang kami sudah dengar pada siang hari ini Dan kami percaya Tuhan Bahwa adalah kerinduan hatimu Untuk kami sebagai anak-anakmu Kami boleh terus Tuhan Mendekat kepadamu Melekat kepada engkau Dan memiliki hubungan yang semakin hari Semakin manis Semakin indah dengan engkau Terima kasih Tuhan Saat ini Tuhan Aku berdoa untuk setiap adik-adik Yang beribadah siang hari ini Dimanapun mereka berada Tuhan engkau berkati setiap mereka Tuhan Berkati kehidupan mereka Berkati kesehatan mereka Berkati sekolah mereka Studi mereka Berkati keluarga mereka Berkati setiap aspek kehidupan mereka Dengan berkat dari sorga Dan aku juga berdoa Tuhan Untuk setiap adik-adik ini Tuhan Biar engkau terus menolong mereka Agar setiap hari Mereka juga terus bertumpu Tuhan Di dalam pengenalan akan engkau Engkau yang terus menaruh hati yang haus dan lapar Hati yang selalu rindu untuk mendekat kepada engkau Dan mengenal engkau lebih dan lebih lagi Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini Untuk berkatmu atas setiap kami Kami sudah beribadah Kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini Tuhan Kami bersama-sama sudah memuji menyembah engkau Dan juga mendengarkan firman Terima kasih Kami mau menutup ibadah kami siang hari ini Dan menaikkan semua doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat siang adik-adik Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati